Sebenernya disini agak-agak lucu ya, karena ketika aku dibawa sama ayah kalau kasih syukirnya dia, kurup-kurup disitu, syukir darah pun, sama pemain disitu juga gak pada percaya kalau misalkan aku ini anak bernastu. Gimana nih, maksud gue lo bisa mengikuti jejak orang tua lo kenapa nih alesannya? Alesannya, karena sih kemauan sendiri juga ya, orang tua juga gak pernah memaksakan kalau mau masuk dunia entertain juga. Jadi, ayah ngasih pilihan mau masuk dunia kerja atau dunia entertain. Nah, pilihan aku, coba entertain. Tapi katanya jangan sekedar mencoba, itu lo telatenin. Karena kalau misalkan lo mau coba entertain, ibaratkan orang nyemplung, basah-basah sekali ya, jangan setengah-setengah. Jadi, biar lo bisa terus mengexplode diri lo, dibuat entertain tuh kayak gimana. Tapi aku tetap semangat. Kapan pertama kali lo terjun ke dunia entertain? Itu sekitar setahun yang lalu. Setahun yang lalu? Setahun yang lalu, dan alesannya langsung dapet sinetron, kalau gak salah kesan Tentu Kentu Ribbon, bareng sama Aliando dan Jeff Winnebel. Gimana nih? Kan ada kesan ibaratnya sebagai anak artis memanfaatkan popularitas dari orang tua. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sih pribadi gak pernah ya memanfaatkan, aku sih ya sama bokap gitu. Jadi aku, prinsip aku ya, apa yang dikasih ilmu sama bokap, jadi aku terapin sendiri. Maksudnya, keluarlah dari zona aman, mencari jati diri sendiri, dan mencoba di dunia entertain dengan cara casting, terus mencoba mengexplode kita udah bagus atau belum. Kalau misalkan belum bagus, jadi gak mau menopang dari nama bokap, kayak yang udah-udah gitu, karena anak bapaknya artis, terus menopang anak tiba ngikut gitu sebagai pemain juga. Nah, lu kan terjun langsung ke dunia artis nih, berarti tahu seluk-beluk bokap dulu kerja suka dukanya seperti apa ya? Pastilah. Kayak nunggu di lokasi syuting, terus capeknya, sampai pagi juga. Itu namanya kerja keras sih. Dan menyadari kalau misalkan itu, ayah tuh capek, karena ini mencari waktu buat anak, buat buat. Jadi, karena dulu aku masih kecil masih belum paham, jadi apa-apa selalu minta, apa selalu minta. Ternyata pasti udah ngerasin sendiri, diri entertain, capeknya gimana untuk mencari uang, terus aku paham. Terus, kalau di loksut atau itu, suka ini gak sih, apa, maaf ya, suka membanggakan diri maksudnya, gue anaknya si ini loh gitu. Aku gak pernah kayak gitu, aku gak pernah namanya kayak membanggakan diri. Biar orang lain yang tahu sendiri gitu. Kalau aku gak pernah mau ngomong, kalau di lokasi syuting ya aku berbaur sama teman-teman. Berbagi yang mau aja. Jadi, aku ini orang yang gak mau diem, stay di, apa, di lokasi syuting dia, mereka gak bisa. Mendingan aku ngobrol sama siapapun itu. Walaupun dia belum aku kenal, aku coba lah, kenal lagi. Nah kan, bokap sudah berpengalaman di dunia entertainment nih. Suka, berkeluh kesan gak sama bokap dan, meminta jalan keluar apa aja, maksudnya masukan gitu, bukan jalan. Masuka sih banyak harus tuh gimana. Kalau ayah sih tipe orang yang gak mau ngomong, kalau misalkan aku sendiri gak ngomong. Karena, ayah pasti gak bakal tahu, kalau misalkan, apa yang aku alamin gitu. ayah minta, kalau misalkan ada apa-apa, ngomong. Misalkan lu gak tahu, ini kalau kontrak tuh kayak gimana, ini kalau acting tuh kayak, ini nih gimana. Terus cara kalau mau blocking kamera tuh, jangan sampai gitu ya. Jangan ngomong di kamera. Lo harus tahu blockingnya, lo tahu namanya sutadara, lo tahu namanya pasada, lo tahu namanya di OP, mana orang art, mana orang pegu, dan sebagainya. Cinta-cinta. Oke. Nah itu kan, lo gak mau mengenalkan diri lo, pada temen-temen, atau di lokasi setting, siapa orang tua lo. Nah, misalnya pas ada yang tahu gitu, kan, sorry nih ya, ada yang bilang, kok lo beda sih sama bokap lo, gimana nih, reaksi lo. Ya kalau gitu sih udah biasa, dibilang kayak gitu, tapi ya, yang penting secara pribadi, ya anaknya master, pasti ada Amerika juga. Mungkin ya orang ngeliat dari, putihnya, atau gimana beda sama ayah. Mungkin, ayah juga, pas lagi jaman muda, mungkin seperti ini juga. Mungkin. Mungkin agak berbeda sedikit. Mungkin gitu. Tapi, seringan kalau di lokasi shooting itu, bareng sama ayah juga, sebenarnya sini agak-agak lucu ya, karena ketika aku dibawa sama ayah, kalau lokasi shootingnya dia, kuruk-kuruk disitu, sutadara pun, sama manusia juga gak pada percaya, kalau misalnya aku ini anak bapak master. Karena, kok beda banget sih sama bapaknya, katanya kayak gitu. Kok beda gak sih bapaknya, lu yakin ini anak lu? Ah, ini anak orang kali ini, katanya kayak gitu. Tapi, ya terselalu lah, mempercaya, maka gak gua udah ngasih tau, yang penting ini anak gua. Gak soalnya beda banget, bapaknya kayak yang gorengan, anaknya halus begini kayak gitu. Aku cuma bisa ketawa dan kayak gimana gitu, tapi mungkin mereka hanya muncul semak. Nah, iya, di dunia entertainment ini kan banyak ya, ada ya, kalau bokam kan lebih ke komedinya ya, kalau kamu, ke mana nih, ke film, ke seni peran, ke komedi atau? Drama. Drama? Kenapa? Ya, suka aja, karena dulu lagi jaman sekolah, suka namanya pelajaran dan serenasi ya. Kayak, ada dialog-dialog, makanya, ketika, ngeliat ayah, wah, kita ada dialognya juga ya, dikira cuma improvisasi, karena dia langsung. Nah, dari situ aku jadi, suka di drama. Tapi ada sih, kalau misalkan dibilang komedi, ada, suka. Tapi gak sekomedi ayah ya, kalau aku lebih sukanya kan drama komedinya aja. Oke. Kamu anak keberapa dari berapa saudara? Aku anak pertama dari Jina Persaudara. Nah, sebutin nama panjangmu? Ahmad Syedro. Tempat tanggal lahir? Tanggal 25 Oktober 1995. Oke, makasih ya.